Kita kembali ke Kabupaten Jeepura, sesuai hasil pantauan panitia pengawas daerah Kabupaten Jeepura. Selama proses pemilu kada di Kabupaten Jeepura, Panwas Lukada Jeepura tidak menemukan adanya pelanggaran, ataupun laporan pelanggaran dari masyarakat. Sejak proses pemilu kada gubernur dan wakil gubernur Papua, pada tanggal 29 Januari lalu, Panwas Lukada tidak menemukan adanya pelanggaran. Panwas Lukada juga sangat berterima kasih kepada pihak keamanan, baik TNI dan Polri dalam menjaga situasi kamtikmas di Kabupaten Jeepura. Menurut Ketua Panwas Lukada Kabupaten Jeepura, Suhruf Badrun, proses pemilu kada di Kabupaten Jeepura berjalan aman dan tertib, namun partisipasi masyarakat dinilai sangat minim. Kemarin kami dari Panwas, pada dasarnya kami turun ke lapangan untuk memantau proses di lapangan pada saat penceblosan. Jadi, pada intinya, sampai sekarang, laporan dari teman-teman kami dan kami yang turun di lapangan sampai saat ini, tidak ada pelanggaran yang kami dapati. Dari masyarakat juga, sampai sekarang belum ada penyampaian atau temuan bahwa mereka ada temukan pelanggaran. Jadi, pada dasarnya kegiatan penceblosan kemarinnya, semua berjalan dengan aman, tertib, lancar. Kurangnya antusias masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara dinilai akibat daftar pemilih tetap yang beredar masih menggunakan data lama. Bahkan pemilih yang sudah meninggal dan pindah masih terdata di DPT. Suhruf juga menjelaskan setiap menjelang proses pemilu kada perlu dilakukan pendataan ulang terhadap penduduk sehingga data yang akan dikeluarkan benar-benar sesuai dengan keberadaan warga di tempat. Dari Kabupaten Jaipura, Daniel Eluai, Top TV melaporkan. Dari Kabupaten Jaipura, Daniel Eluai, Top TV melaporkan.